6 orang anggota komplotan spesialis perampok minimarket di Cianjur, Jawa Barat berhasil diringkus polisi. Uang hasil kejahatan mereka digunakan untuk bersenang-senang dan berpain judi online. Kenapa laku tersebut berhasil diringkus usai polisi menyamar menjadi pegawai salah satu minimarket. Dua di antara yang merupakan mantan pegawai salah satu minimarket dan tukang parkir. Mereka beraksi pada malam hari ketika minimarket akan tutup. Mereka masuk dengan sasaran mencet asir untuk mengambil uang serta menodongkan senjata tajam. Pelaku mengaku uang hasil kejahatannya digunakan untuk main judi online dan berfoya-foya. Para pelaku ini juga tergolong komplotan perampok sadis karena jika korban melakukan perlawanan, mereka kerap melukai korban. Atas pengakuan pelaku, mereka telah melakukan perampokan di sebelas minimarket di Cianjur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku di cerahat pasal 365 ayat 1 KUHP tentang tindak bidana pejorian yang disertai kekerasan dengan anjaman maksimal, 9 tahun kurungan kejaran. Jadi para pelaku ini sudah melaksanakan beraksi di sebelas tempat dan ini terus kita kembangkan tentunya di TKP-TKP lainnya. Mereka beraksi itu ketika pada saat jam mau tutup ataupun pada saat penghitungan stok opnam di toko-toko tersebut.